Halo guys, welcome back to my channel Kali ini kita akan mereview Kunci pas kombinasi Kunci pas kombinasi Dengan kunci sok Oke, barangnya seperti ini Jadi dia ada Bermacam-macam ukuran Tergantung kita maunya seperti apa Jadi dia ada ini Ada 6 macam Tapi dia ada macam-macam lagi yang lainnya Di sini saya hanya membahas 6 macam Jadi bagusnya dari kunci pas ini Dia ada kombinasi Di sini ada ukurannya 12 mili Di sini dia 12 mili Cuma kelebihannya yang sisi satunya lagi itu Dia bisa bergerak dia Bisa bergerak 90 derajat ya Lebih Sampai 180 derajat Jadi kita bisa mempermudah kita dalam membuka baut Dalam keadaan yang sangat sulit Seperti bautnya kalau begini Kita bisa buka dia dari bawah Ya Kita buka dari bawah Ya Jadi ini mempermudah kita Mempermudah untuk sudut-sudut atau angle-angle yang sangat susah ya Seperti gini Kita bisa buka dia Atau atas Seperti gini Ya Atau gimana pun juga ya Dia bisa diatur Jadi bahannya dari krom Dari bahannya dari apa ini ya Krom faladium Dari krom faradium Faladium ya Jadi krom faladium itu sangat terkenal untuk bahan-bahan Tulus-tulus itu Karena bahannya sangat kuat Ya Nah di sini di krom Luarannya di krom Ini faladium Besinya padat Kuat sekali ya Jadi penggunanya sangat enak Buat kita Jadi kita kalau udah menggunakan kunci pas ini Kita gak perlu lagi Dalam membuka-bukanya lagi ya Nanti kita akan coba seperti apa hasilnya Oke Oke jadi kunci pas ini sangat bervariasi ukurannya Dia seperti kunci pas biasa Dia ada ukurannya masing-masing ya Yang ini 9 mili Dan sininya 9 mili juga nih ya Jadi dia 9 mili dan 9 mili sama Ya Sini ada 11 mili Ada ukurannya macam-macam Ada yang 12 mili Ada yang 15 mili Dan ada yang 11 mili ya Jadi macam-macam ya Ukurannya dia Oke Sekarang kita akan coba Kunci pas ini Seperti apa dia Jadi fungsinya itu Sebenarnya dia ini Fungsinya dia itu Fungsi dari kunci pas ini Dia untuk Sangat berguna buat kita Untuk daerah-daerah yang sangat sempit Daerah-daerah yang sangat sempit Yang susah sekali terjangkau ya Susah sekali terjangkau Jadi dia mempermudah kita Karena dia bisa bergerak ini Dalam angle-angle nya Kita bisa atur angle nya ya Jadi seperti ini Kita bisa buka Atau seperti ini Kita bisa buka dia ya Mencinya Dan bagusnya lagi dia itu Sekali kita masukin dia Ya seperti ini kita masukin Kita bisa kerakin dia nih Kencangin Ya jadi kita gak usah Kayak gini kan agak susah ya Masukin Puter Masukin lagi Aduh Susah banget nih Susah banget ya Puter Susah sekali nih Ya Dengan menggunakan alat ini Kunci pas ini Dia sangat mudah buat kita Tinggal masukin aja ini Nah ini untuk kencangin Oke Tinggal puter aja ya Ini dibalik lagi Untuk kencangin dia Sangat enak ya Tuh Angle nya juga enak Bisa diatur angle nya Ya Tuh Dikomper sama yang ini Kencanginnya baut Gak mati banget nih Puter lagi Puter lagi Copot Kalau yang ini gak usah nih Tinggal masukin Puter Masukin puter aja dia Tuh Udah beres Jadi cepat sekali ya Jadi ini Kunci kombinasi Kunci pas Dan kunci sop Ya Cuma ini Kalau anda ingin membuka Atau memasang Bautnya Disini harus diputer nih ya Disini harus diputer Ini masukinnya Kencangin ya Ini kencangin Kalau ini kita kendorin ya Kita kendorin Kalau kita mau kencangin dia Ini tinggal diputer Ininya diputer ya Diputer Dimasukin Oke Jadi sangat enak buat kita Ya Jadi ini tul-tul sekarang itu Mempermudah Mempermudah kita dalam mengerjakan Pekerjaan kita Oke Bahannya juga kalitasnya bagus ya Bukan bahan kaleng-kaleng Jadi ini bisa Lebih tahan lama ya Tuh Bahan Dari Valedium Chrome Valedium ya Jadi dia mengkilap banget ya Mengkilap Oke guys demikian adalah review dari kami Ronatech Mengenai Kunci kombinasi Kunci kombinasi Pas Dalam shop Semoga informasi Bermanfaat Dalam pergunaan anda semuanya Jika anda menyukai video ini Please like dan komen Jika anda ingin bertanya Seputar kunci pas Kombinasi ini Oke Sampai ketemu lagi Di channel kami Saya See you on the top Jika anda ingin bertanya